Fonis satu tahun enam bulan penjara disambut gagal gembita oleh para pendukung Richard Eliezer yang datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. LPSK juga menyambut senang Fonis yang dijatuhkan hakim tersebut. Pendukung Eliezer sontak bersorak-sorai begitu mendengar hakim menjatuhkan Fonis satu setengah tahun penjara. Pusai sidang, sejumlah petugas dari LPSK langsung berjaga-jaga dan membawa Eliezer ke luar ruang sidang. Puluhan fans Eliezer yang berada di luar ruang sidang penyambut gembira Eliezer karena mendapat Fonis yang ringan. Sejak awal sidang, para pendukung Eliezer yang umumnya para perempuan selalu hadir untuk memberikan dukungan. Senang sekali, senang banget hasil keputusan dari hakim benar-benar memihak-memihak orang yang benar. Saya pas keputusan tadi, saya nangis. Nangis, saya nangis keputusan tadi. Nangis. Terima kasih ya kepada Pak Hakim yang sudah mau adil. Sangat bahagia. Tadi sampai nangis, tapi nangis senang gitu. Kasian soalnya. Ya kan? Dia hanya menunaikan perintah tugas kan. Tidak hanya Eliezer Angels yang bergembira, ketua LPSK Hasto Admojo Suryo juga bersuka cita menyambut Fonis ringan Eliezer. Fonis tersebut tidak hanya berarti untuk Eliezer, tetapi secara umum untuk sistem perlindungan saksi dan korban. Berani memberikan hukuman sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana di kita yang sudah melahirkan untuk perlindungan saksi dan korban. Dan ada subyek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK, yakni Justice Collaborator. Sebelumnya, Yaksa menuntut 12 tahun penjara, padahal Eliezer telah menjadi Justice Collaborator. Tuntutan tersebut disambut kecewa publik karena bisa membuat orang takut menjadi Justice Collaborator. LPSK sangat bergembira saat Majelis Hakim mengabulkan rekomendasi Justice Collaborator. Tim Liputan INews melaporkan.